Ada mungkin kan? Konten kreator yang juga sutradara dari video Wonderland Indonesia, Alfi Ref, memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Baris Krim Polri pada Kamis. Alfi diperiksa terkait aliran dana dari Doni Salmanan yang diberikan untuk penggarapan video Wonderland Indonesia. Alfi yang datang bersama tim dan tanpa kuasa hukum ini mengaku, dana yang diberikan Doni Salmanan tak sampai 1 miliar rupiah. Kenati demikian, dirinya siap mengganti uang yang telah habis untuk penggarapan proyek video Wonderland jika penyidik Baris Krim meminta hal tersebut. Sementara pada hari yang sama, Baris Krim Polri mengumumkan memperpanjang masa penahanan tersangka kasus penipuan investasi binary option Binomo, Indra Kens, hingga 40 hari ke depan. Baris Krim Polri juga terus mengusut aliran dana dari tersangka Doni Salmanan ke sejumlah figur publik. Saudara Ika yang telah dilakukan penahanan selama 20 hari, setiap tanggal 15 Februari sampai dengan 17 Maret 2002, penahanannya diperpanjang selama 40 hari dari tanggal 17 Maret sampai dengan 25 April 2022. Guna kepentingan penyidikan sampai berkas dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa penuntut umum. Sebelumnya, Baris Krim Polri juga telah memeriksa sejumlah figur publik seperti Atta Halilintar, Arief Muhammad, Rizky Febian, dan Reza Arab, Rizky Bilar terkait aliran dana dari Doni Salmanan. Selain ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan penggelapan, Doni Salmanan juga dicerat dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tim Liputan CNN Indonesia